Selamat bergabung kepada Ibu Mafiansi. Di sisi lain, kita juga mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Adinda Nurman Ginting, MPD Candida Doktor, yang dengan tulus ikhlas, kemudian dedikasi yang sangat tinggi, mengabdikan dirinya di Fakultas Agama Islam pada posisi kutus penjaminan mutu, sehingga kemudian sampai beliau dipromosikan oleh universitas sebagai seorang pengurus di LP2M. Dan ini menjadi sebuah persamaan pada saat diamanakan oleh universitas ke LP2M, tentu beliau secara sektoral itu merupakan representasi dari Fakultas Agama Islam. Meskipun secara tanggung jawab institusional, beliau merupakan setah pegawai yang membawahi kerja-kerja universitas. Tapi begitu pun secara sektoral, beliau tetap memiliki kaitan yang kuat, kemudian tanggung jawab moral yang besar berhadap Fakultas Agama Islam. Oleh sebab itu, kami mengucapkan terima kasih kepada Pak Norman yang sudah mengabdikan dirinya di kutus penjaminan mutu. Mudah-mudahan cinta-cinta besar dari Pak Norman itu bisa diteruskan oleh kawan-kawan, kemudian energi positif yang sudah dikembangkan dan ditinggalkan oleh Pak Norman itu bisa diwarisi menjadi sebuah legasi moral, yang memberikan inspirasi penting bagi kawan-kawan yang diamanakan kemudian. Nah, kita juga mengucapkan selamat datang kepada Ibu Widya, kandidat doktor, yang diamanakan oleh untuk program studi pendidikan Islam anak siat ini. Mudah-mudahan dengan sesunan kekuatan seperti ini, kita bisa membentuk sebuah teamwork, tim kerja yang kuat, sehingga kita bisa menghasilkan kerja-kerja yang sifatnya jauh lebih produktif. Tentu kita berharap saling share informasi, saling mengisi antara yang satu dengan yang lain, kemudian saling memberikan informasi dan saling berbagi. Itu filosofi yang paling penting adalah koordinasi dan kolaborasi menjadi sebuah kekuatan jauh. Kalau seandainya misalnya kita memiliki kemampuan, tapi kita agak kurang bisa beradaptasi dan berkolaborasi serta berkoordinasi, tentu ini akan melahirkan sebuah kelemahan tersendiri. Tapi tradisi akademik yang ada di Fakultas Agama Islam itu biasanya dikerjakan secara kolektif dan kolektial untuk menuju kepada sebuah tujuan secara bersama. Mudah-mudahan Bapak-Ibu kita bisa mencapai visi dan visi secara implementatif untuk mencapai sebuah pemajuan bersama. Ini mungkin yang bisa saya sampaikan pada saat ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya bagi kita semua. Dan pada saat ini juga saya mengucapkan selamat kepada Ibu Dokter. Terlampakan ini kemudian mengucapkan selamat kepada Bapak Dokter Gunawan. Dan mengucapkan hampir selamat kepada Dokter Seilani. Mudah-mudahan hampir selamat ini betul-betul nanti sampai pada keselamatan yang sempurna. Sudah sekitar berdoa semoga beliau berhasil. Karena selama satu tahun di Dokter, beliau seperti itu ya. Mampu menerami orang lain tapi dirinya dibawahkan. Sehingga dirinya kemudian. Habis orang-orang sudah terbang lepas selamat mendapatkan gelar Dokter, beliau masih kandida ke belosannya. Mungkin kalau kandida Dokter kan 3 huruf itu CD. Kandida Dokter sempurna Dokter itu kan hanya gogol. Mungkin beliau berkuas diri pada 3 huruf itu. Bisa bilang, dua huruf itu. Sama juga dengan orang tidak mau mengambil Dokter. Lebih suka orang berperangkes. Karena kes itu kan melupakan bentuk jamaah. Selanjutnya, yang pertama kita undang Ibu Widya Masifah. Silahkan. Kemudian yang ketiga adalah Ibu Firunisa. Kemudian yang keempat Ibu Mahfianti. Kini yang keempat Ibu Inti. Dan Kepat Ibu Mahfianti ini. Langsung dipimpin oleh seorang api-api tangguh. Adin dan Nurman Bintik, silahkan pas Foto-foto-foto Plastik kado yang bersama dengan bajunya Oh iya Kalau tahu saya ini dikasih Oke, tangan ya Oke, Rojo aku kotokkan dari sudut sana Makanya gak liatin sama nama Ini baru Nah, ini sama Benar Aku aja pengaruh kode itu Kode-kode disini Kode-kode Adian, Ibu, Papianti Ngetep tadi ya Ngetep tadi ya Papianti takut, ya saya nggak ngetep ya Kode-kode Tuh, dua, tiga Eh, eh, eh Ini lah Ini, gak usah menunggu Ini pengganturan ya Tuh, tiga Tuh, tiga Terima kasih Terima kasih